Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam Yang telah memberikan ribuan nikmatnya kepada kita semua Tentunya pemirsa Dan tentu syukur Alhamdulillah hingga hari ini Allah masih memberikan juga kepada kita nikmat sehat walafiat Sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas Dan beribadah dengan sempurna Dan tentu senang sekali pemirsa Saya Irmaria Septiana dapat kembali menyapa Anda Dalam program syatatan akhir pekan Dan kita akan berbincang bersama dengan arah sumber Yang tentu sudah tidak asing lagi Yang ini adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Danang Kahmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabel hari ini sehat? Baik, baik, baik Sehat Karena bicara sehat, sehat itu sangat mahal harganya Begitu ya Prof ya Jadi Alhamdulillah apa yang kita doakan Tentunya di setiap pertemuan Selalu berdoa semoga kita selalu dalam keadaan sehat Allah kabulkan hingga hari ini insya Allah Amin Amin Alhamdulillahirrahmanirrahim Karena bicara tentang sehat Prof Kali ini tema kita pemirsa adalah tentang Sebuah virus Yang saat ini sedang menimbulkan kepanikan tentunya Yakni dengan tema Indonesia Darurat Corona Bagaimana kabar Anda pemirsa di rumah? Apakah juga sudah meningkatkan kualitas kebersihan? Kualitas kekebalan tubuh juga tentunya Karena virus ini akan mudah menyerang bagi kita semua yang Tidak terbiasa untuk hidup dengan pola hidup sehat Begitu ya Prof ya Karena sejatinya tentu setiap penyakit ini datang ketika Sistem kekebalan tubuh kita berkurang Kita dalam kondisi yang baik Begitupun dengan Indonesia Darurat Corona Tapi bicara Corona pemirsa kita semua juga sudah Mengetahui bahwa ini adalah sebuah virus yang Bukan baru hadir di Indonesia Malah Indonesia baru saja mengklaim Bahwa virus tersebut juga sudah sampai di Indonesia Bagaimana tanggapan Prof Dada? Ya jadi Pemirsa yang berbahagia Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Alhamdulillah kita sampai saat ini masih Insya Allah Sehat walafiat Amin Dan mudah-mudahan Allah merindui kita semua Dan kepada kita dari berbagai hal Yang akan menyebabkan kita sakit Dan tidak produktif Dan juga mungkin melemahkan kita semangat untuk beribadah Betul apa yang dikatakan oleh Pak Eneng Irma tadi Bahwa Indonesia ternyata Tidak lepas dari datangnya penyakit Corona ini Presiden mengumumkan Ada dua kasus di Depok Yang terkena oleh virus Corona Karena berhubungan dengan orang asing Itu orang Jepang Tapi sebetulnya mungkin Bagaimana gunung es Yang terlihat itu lebih sedikit Dibandingkan yang tidak terlihat Yang kalau dites mungkin di Indonesia Saya yakin sepempat yang digambarkan oleh Gubernur Jakarta Lebih dari puluhan orang Dan katanya Klaim terakhir Kemarin itu adalah Meninggal sudah tiga orang Jadi Untuk itu Ini pengakuan yang Saya kira jujur dari pemerintah Untuk membuka Tidak menutupi Karena ini berbahaya Kalau kita tutup-tutupi Nanti Kewaspadaan kita Makin melemah Dan akhirnya Berdampak semakin luas Dengan banyaknya jatuh korban Dan penyebaran yang Tidak bisa terkendalikan Betul Karena Virus ini Virus yang mudah menyebar Tetapi kalau bahayanya masih Lebih bahaya peluburung Atau lebih bahaya SARS dulu Tingkat kematiannya tinggi Kalau sekarang Tingkat kematiannya tidak terlalu tinggi Tetapi tingkat penyebarannya Yang sangat luar biasa Dan gampang Penyebarannya menurut para ahli Yalah dengan cara Kontak langsung dengan penderita Atau kita Dekat dengan orang penderita Lalu penderita bersin Maka Si bersin itu Ke Tubuh kita Nah kita akan terkena Atau bersin kepada Tempat-tempat tertentu Di umum Lalu kita merabak Si itu Lalu Kita gosok Ke Hidung Atau mata Atau mulut Maka otomatis Si virus itu masuk Oleh karena itu Maksud saya Apa yang disarankan oleh Para dokter dan ahli Untuk selalu Cuci tangan Betul Lalu melindungi diri Jangan sampai Jangan sampai Kita di jalan Atau di pergian Atau di tempat Luar Tempat umum Untuk Merabak muka Karena itu berbahaya Karena akan lebih Mudah masuk Si Virus itu Oke Yang keduanya ya Hindarilah tempat-tempat kerumunan Ya Mungkin sekarang Jangan ke mall dulu lah Atau jangan ke tempat-tempat Yang Konsentrasi orang Sehingga Iran itu lebih Ini lagi Kalau Iran itu Jumat pun dilarang Kalau Iran lebih Ekstrim lagi Tidak ada Jumatan Karena Jumatan itu Memungkinkan orang Berinteraksi Di tengah kerumunan Kalau ada yang satu Bersin Itu berapa puluh orangnya Akan kena Kecuali kalau mereka Yang bersihnya menutup Untuk Kalau saya Lihat edaran dari UNICEF Memang menutup Muka ini Kalau Kalau kata orang Malaysia Topeng muka Dengan masker itu Itu bisa Meredam Penyebaran virus Itu bisa meredam Jadi yang harus pakai Masker Topeng muka itu Bukan kita Tapi penderita Ini juga harus digarisbawahi Karena kita tahu Pemirsa dengan Hadirnya virus corona Bahkan sebelum Adanya virus corona ini Sebelum diklaim oleh Pemerintah pun Harga masker Sudah mulai meninggi Begitu Dengan Kehadiran Corona di Indonesia Secara Legal Dinyatakan oleh Pemerintah Ini semakin Kemudian membuat Panik Sebuah negara Khususnya di Indonesia Itu sendiri Sehingga Semua orang Berebut untuk Mendapatkan masker Padahal mungkin Dalam kondisi Sehat Nah ini yang dikatakan oleh Prof juga Dan juga tentunya Oleh para pakar Di luar sana Pemirsa bahwa Pemakaian masker Atau topeng muka ini Dikhususkan bagi mereka Yang menderita Atau sedang sakit Begitu ya Prof Sedang batu Ya betul Yang diperkirakan Juga berpotensi Untuk tertularnya Dengan mudah Corona tersebut Tapi lagi-lagi Pemirsa sebenarnya Bicara tentang corona Yang terpenting adalah Kita bisa menjaga Diri kita Sendiri juga Ini Prof melihatnya Ini adalah sebuah Bencana Musibah Penyakit Atau seperti apa Hingga Harus banyak orang Yang panik Saya kira Ini termasuk Musibah Karena musibah itu Ada yang dibuat Manusia Di makasabat Saya juga Musibah itu Bentuk musibah Alam Seperti Dalam Pikih Kebencanaan Yang dikluar Kepemuhamad Itu Musibah yang Itu memang Alam sendiri Seperti gempa Bumi Gunung melatu Tsunami itu Tapi ada musibah Yang oleh tangan manusia Kalau ini Yang corona ini Bisa musibah Tangan manusia Bisa musibah alam Masih ada Sewan yang mengandung corona Sehingga Menular pada manusia Dari manusia ke manusia lagi Terus Seperti itu Bisa juga Karena alam Memang alam Tetapi Bagaimanapun Ini adalah Peringatan dari Allah Yang kita akan Lansikan nanti Ya pemirsa Kita akan kembali lagi Tentunya untuk membahas Tema tentang Indonesia Darurat corona Usai jidah berikut Tetaplah di Catatan Akhir Pekan Terima kasih